Ini serangan ransomware pernegara di tahun 2022-2023. Slide berikutnya. Kita bisa lihat ini ransomware yang tidak ada di seluruh dunia yang tidak terkena serangan ransomware. Dan yang terbesar adalah Amerika Serikat 40,34 persen, Kanada 6,75 persen, Inggris 6,44 persen, Jerman 4,92 persen, dan Perancis 3,8 persen. Indonesia terkena dampak sekitar 0,67 persen dari serangan ransomware. Jadi memang virus ini melanda seluruh dunia dan menjadi perhatian kita bersama. Dan virus ransomware yang menyerang Indonesia ini adalah versi yang terakhir, latest version, jadi versi yang terakhir, sehingga menjadi perhatian seluruh dunia terhadap ransomware ini. Lanjut slide berikutnya. Nah ini kita bisa melihat gambaran peringkat negara dalam indeks pertahanan cyber di tahun 2022-2023. Ini hasil studi dari MIT Technology Review Insight di 2022, di mana peringkat Indonesia di G20 ini nomor 20. Kalau kita bisa lihat Australia, Netherlands, Korea Selatan, Amerika Serikat, Kanada, dan berikutnya, kita masuk dalam terbawah dengan Meksiko, India, Brazil, Turki, dan Indonesia. Jadi harus juga jadi perhatian kita semua sebagai negara dan bangsa bahwa keamanan cyber kita masih perlu peningkatan yang lebih. lanjut slide berikutnya, bagaimana pemetaan gangguan pusat data nasional sementara PDNS 2 di Surabaya. Ekosistem pusat data nasional sementara bisa kita lihat ada tiga, yang PDNS 1 di Serpong, PDNS 2 di Surabaya, dan Colside di Batam. Yang PDNS yang pertama di Serpong itu miliknya PT Lintas Arta. Sedangkan PDNS 2 di Surabaya dan Colside di Batam itu milik PT Telkom. Transomware adalah jenis perangkat lunak rusak yang mencegah pengguna untuk mengakses sistem, baik dengan mengunci layar sistem maupun mengunci file pengguna hingga uang tembusan dibayarkan. Betul bahwa para peretas ini meminta kebusan 8 juta USD. Jadi identifikasi gangguan. Yang pertama terjadi gangguan pada PDNS 2 di Surabaya berupa serangan cyber dalam bentuk ransomware bernama Brand Chipper Ransomware. Pasca penemuan ransomware ditemukan upaya penonaktifkan fitur keamanan Windows Defender mulai 17 Juni 2024 pukul sekitar 23.15 waktu Indonesia Barat yang memungkinkan aktivitas malisius berbahaya beroperasi. Aktivitas malisius mulai terjadi pada 20 Juni 2024 pukul 00.54 waktu Indonesia Barat diantaranya melalui instalasi fail malisius, penghapusan fail sistem penting, dan penonaktifan layanan berjalan. Pada 20 Juni 2024 pukul 00.55 waktu Indonesia Barat diketahui Windows Defender mengalami crash dan tidak bisa beroperasi. Slide berikutnya. Jadi status layanan PDNS 2 per 26 Juni 2024. Instansi pengguna yang terdampak layanannya itu kementerian lembaga ada 30, provinsi ada 15, kabupaten ada 148, dan kota ada 48. Total ada 239 kementerian lembaga daerah yang terdampak. Selanjutnya instansi pengguna layanan yang tidak terdampak karena data tersimpan di PDNS 2 hanya data backup. Yaitu kementerian lembaga ada 21, provinsi 1, kabupaten 18, dan kota 3, di mana total ada 43 instansi kementerian lembaga daerah yang tidak terdampak. Instansi pengguna yang berhasil recovery layanan adalah Kemenko Marves, layanan perizinan event, Kemenkumham, layanan keimigrasian, LKPP, layanan sikap, Kemenak, Sihalal, dan Kota Kediri. Ini untuk ASN Digital. Slide berikutnya. Dari analisis dampak kita bisa melihat kita berada dalam dampak yang kritikal dan major, di mana dampak sistem ini adalah gangguan total atau parsial fungsi utama, hilangnya data, dan tidak dapat diakses ke VM atau virtual mesin. Dampak pada layanan dan finansial bisa terjadi dan semua tenan terdampak, itu di level yang kritikal. Sedangkan di level yang major, failure dari satu fitur namun tidak terdampak ke layanan atau aplikasi, di mana low performance pada aplikasi dan dampak terhadap banyak tenan. Lanjut slide berikutnya. Menurut tugas kewenangan dan dasar hukum instansi terkait, tugas Kementerian Kominfo mendapat mandat untuk satu, melindungi kepentingan umum dari segala gangguan penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan melakukan pemutusan akses, ini di pasal 40 Undang-Undang ITE, melakukan pemantauan pengendalian, pemeriksaan penelusuran, dan pengamanan, pasal 35, koordinasi pengawasan dengan KL lain, pasal 35, dan melakukan penyelenggaraan pusat data nasional, pasal 27, perpres 95 tahun 2018. Sedangkan badan siber dan sandi negara, BSSN mendapat mandat untuk merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan teknis bidang keamanan siber dan sandi. Ini menurut pasal 3, perpres 28 tahun 2021. Turut menentukan kriteria teknologi penyimpanan data yang tidak tersedia dalam negeri. Tiga, mengatur ketentuan perlindungan keamanan sistem elektronik dari ancaman dan serangan. Dan yang keempat, memberikan pertimbangan kelaikan keamanan pusat data nasional. Pasal 30, perpres 95 tahun 2018. Sedangkan kepolisian, negara Republik Indonesia mendapat mandat untuk melaksanakan pemeliharaan keamanan, pernegaraan hukum, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 2, Undang-Undang 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Dan yang kedua, melakukan penyidikan tindak pidana ITE sesuai ketentuan dalam hukum acara pidana pasal 42 Undang-Undang ITE. Vendor penyelenggara, yang pertama, Lintas Arta, selaku penyelenggara PDNS 1 di Serpong. Dan yang kedua adalah Telkom Sigma, selaku penyelenggara PDNS 2 di Surabaya. Setelah kita melakukan koordinasi dan rapat-rapat maraton, kami sudah memutuskan to-do list dari masing-masing Kementerian Lembaga dan tugasnya. Yang pertama adalah first response, terdiri dari Kaminfo, KSO, PDNS, BSSN, Kementerian Lembaga Daerah, itu dalam minggu ke-3 Juni. Inventarasi tenan terdampak sama Kaminfo, KSO, PDNS, BSSN, Kementerian Lembaga Daerah di akhir atau minggu ke-3 Juni. Pemetaan aset sampai akhir minggu ini sudah harus jelas. Sirkulasi surat kewajiban backup BDK, KSO, PDNS, dan Kementerian Lembaga Daerah sampai dengan minggu ke-4 bulan Juni. Terus penyusunan strategi dan perdoman recovery layanan, ini juga minggu ini sudah bisa diselesaikan. Nah, forensik, Kominfo, KSO, PDNS, dan BDSKRIM diharapkan dalam minggu pertama Juli sudah jelas. Selanjutnya penyusunan shortlist dan recovery layanan prioritas, Kominfo, KSO, PDNS, Kementerian Lembaga Daerah itu diharapkan sampai akhir Juli bisa kita recovery total. Selanjutnya pemuli layanan yang memiliki backup, ini dilakukan oleh Kominfo, KSO, PDNS, BSSN, dan Kementerian Lembaga Daerah diharapkan akhir bulan Juli sudah selesai. Lanjut, itu jangka pendek. Selanjutnya adalah strategi pemulihan layanan jangka menengah dan panjang di mana jangka menengah kurang dari 3 bulan. 3 bulan sejak insiden jadi full recovery layanan PDNS-2 KSO termasuk tindak lanjut rekomendasi hasil forensik diharapkan pertengahan Agustus 2024 sudah bisa disentaskan. Redeploy layanan tenan, itu minggu ke-3 Agustus 2024, melakukan perbaikan SOP minggu ke-2 Agustus 2024, dan evaluasi tata kelola PDNS minggu ke-2 Agustus 2024. Ini melibatkan stakeholder, seluruh stakeholder yang ada. Sedangkan jangka panjang untuk lebih dari 3 bulan sejak insiden, kita akan melakukan audit PDNS-1-2 oleh pihak ketiga yang independen sesuai dengan SMKI perban nomor 4 tahun 2021, di mana target minggu ke-4 September semua audit sistem keamanan PDNS kita bisa dituntaskan. Selanjutnya adalah implementasi hasil audit, diharapkan selesai di akhir November 2024. Lanjut, perbaikan sistem secara kompensif berkelanjutan dan permanen. Ada tiga ranah, yaitu people, the process, dan teknologi. Dalam people, kita melihat peningkatan awareness bagi tenan untuk backup dan keamanan data, peningkatan kapabilitas cyber security para administrator, dan optimalisasi CISOC, Cyber Security Operation Center. Sedangkan untuk prosesnya, kita akan melaksanakan yang pertama, panduan penanganan insiden CISOC, pengamanan sistem full scanning, VA, pen test, dan stress test. Tenan wajib mengajukan permohonan tiket backup ke cold side, Batam. Yang berikutnya, pemetaan layanan kritikal. Jadi, mana layanan yang betul-betul kritikal dan bisa mengganggu pelayanan publik. Menyusun dokumen pendukung penyelenggara sistem informasi, BCP, Capacity Planning Security, SMKI, dan lain-lain. Improvement Monitoring Lock and Activity. Selanjutnya, Deep Analysis terhadap data ancaman serangan cyber, dan termasuk juga Early Warning System. Sementara di aspek teknologi, memiliki zona DC temporary sebagai DRC atau Disaster Recovery Center untuk high availability. Memiliki Informant Production, DRC, cold side back up data. Melengkapi Endpoint Security Solution, Antivirus, IDR, ini istilah teknis semua, OS, Headening, Disable, dan sebagainya. Melengkapi Network Security Solution, ini sandboxnya, NGW, FW, IDS, IPS, Data Loss, Preventation, dan sebagainya. Serta mengatur End User Level Security, Virtualization Disable, Macros in Office File, Cyber Security Awareness Training, dan sebagainya. Yang terakhir, kesimpulan dan langkah tindak lanjut, bahwa dalam jangka pendek, yang pertama, melakukan forensik dan assessment dengan terus berubah melakukan decrypt dan penguatan atau hardening di seluruh ekosistem, paling tidak di Surabaya, Serpong, dan Batam. Yang kedua, mengeluarkan keputusan Menteri Kominfo untuk mewajibkan kementerian lembaga daerah memiliki backup data. Dan yang ketiga, meminta seluruh vendor untuk update teknologi keamanan siber terbaru dan termuktakir. Sedangkan dalam jangka menengah, setelah hasil forensik dan assessment dirilis, maka bisa dilakukan penyusunan arsitektur ekosistem PDN yang memiliki tingkat keamanan siber berkelanjutan dan permanen. Kesimpulan akhir, pemerintah sedang menyusun dan melakukan langkah-langkah strategis yang cepat, komprehensif, dan terpadu di level nasional untuk melakukan pemulihan dan perbaikan sistem secara menyuruh, lintas kementerian dan lembaga serta daerah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.